oke teman teman bonsai di depan kita ini sudah ada bonsai salak jadi di video kali ini saya akan melakukan perawatan pada bonsai salak ini ya teman teman karena ini sudah waktunya untuk dirapikan lagi tapi yang satu ini saya sudah rapikan satu minggu yang lalu jadi ini tinggal saya kasih lembut aja tujuannya supaya apa nanti saya akan jelaskan ya teman teman jadi kita langsung aja lanjut ke videonya teman teman oke jadi kita sayat aja ya kita bersihkan tabiknya ini supaya nanti kedepannya itu lebih kecil lagi dan dia lebih lukar lagi ya jadi lebih cepet ya teman teman oke jadi kita bersihkan dulu ini sebenarnya prosesnya itu sama seperti membuat bonsai kelapa ya tapi ini kita harus lebih berhati-hati lagi ya karena ini itu berduri ya jadi nanti ada penatangan itu lumayan sakit ya karena durinya itu cukup tajam dan kita harus hati-hati ya jadi kalau kita rutin untuk melakukan penyayatan ini penyayatan itu akan lebih bagus lagi ya kita keluarkan sini daunnya ya teman teman karena ini sudah kering yang satu sudah selesai teman teman jadi tinggal yang satunya lagi ya ini cukup sama kita bersihkan saya taruh lumut ya nah jadi seperti ini ya teman teman cukup gampang kan oke teman teman jadi ini kita sudah selesai ya tinggal saya mengasih lumut ya saya akan taruh lumut nanti disini tujuannya supaya apa nanti akan jelaskan ya teman teman jadi kita pasang dulu ya lumutnya karena naik bonsai lagi ini untuk dijadikan bonsai mame ya teman teman oke lumutnya saya sudah siapkan ini teman teman bisa mendapatkan lumut ini di perkarangan rumah ya atau di pinggir kali biasanya di perbatuan itu banyak ya teman teman jadi ini saya tadi mengambilnya di perkarangan rumah aja ya tapi saya tidak ambil videonya ya teman teman oke jadi langsung aja ya teman teman kita pasang disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman teman jadi kita sudah selesai ya yang dua ini saya tidak kasih lumut dulu ya karena ini masih dalam perawatannya jadi biarkan saja nanti saya akan kasih lumut di akhir akhir aja ya teman teman kalau sudah selesai dalam perawatannya teman teman karena ini sudah hampir jadi jadi saya taruh lumut dulu ya teman teman oke jadi saya akan menjelaskan ya fungsinya lumut ini untuk apa ya teman teman oke teman teman jadi tujuannya dikasih lumut itu agar dia itu lebih lembab ya kalau kita telat untuk menyiramnya jadi kita tidak khawatir akan mati ya bonsennya ya karena ini untuk mame jadi media tanamnya juga sedikit ya tidak luas jadi kalau dikasih lumut kalau kita telat untuk menyiramnya itu bisa membatu untuk melempapkan ya jadi tetap hidup ya teman teman tapi yang jenis lembut ini kalau nanti teman teman pakenya itu yang lumut yang jenis daun itu bisa melapiskan itu saat-saat pada konsek kita ini ya teman teman nah jadi seperti itu ya teman teman ini kita sudah selesai oke buat teman teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih ya dan jangan lupa like comment share dan subscribe ya teman teman dan lonceng notifikasinya aktifkan juga supaya temenmu tidak ketinggalan video terbaru dari channel youtube Ponsekalki ini ya teman teman oke sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat menikmati